Alhamdulillah Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Semoga rama Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah Dan persekutuan Rauh Kudus bersama-Ku Bapak ibu saudara dan saudari umat Tuhan yang terkasih Hari ini kita masuk hari minggu biasa yang ke-29 Dan baca-baca kudus yang kita renungkan bersama pada hari ini Mau mengantar kita semua ke merenungkan keberpihakan Tuhan kepada kita semua Yang datang menyelamatkan kita Maka kita juga punya kewajiban yang sama Mengembalikan kepada Tuhan Rahmat yang Tuhan percayakan kepada kita Dalam perbuatan-perbuatan kebaikan dan kebajikan dalam hidup Bacaan dari kitab Yesaya Beginilah firman Tuhan Inilah firmanku kepada orang yang kukurapi Kepada kores yang tangan kanannya ku pegang Untuk menunjukkan untuk menunjukkan bangsa-bangsa di depannya Dan menunjukkan raja-raja Untuk membuka pintu-pintu di depannya Supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup Berikanlah kepada Tuhan Kemuliaan dan kekuasaan Berikanlah kekuasaan Kemuliaan dan kekuasaan Tuhan bersamamu Tuhan bersamamu Inilah injil suci menurut hatimu Inilah hati Tuhan Sekali peristiwa Orang-orang parisi berunding Bagaimana mereka dapat menjerat Yesus Dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid mereka Bersama-sama para pendukung Herodes Bertanya kepada Yesus Guru Kami tahu Engkau seorang yang jujur Dan dengan jujur Mengajarkan jalan alam Dan engkau tidak takut Kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Kata-kata kepada kami Pendapatmu Bolehkan membayar pajak Kepada kaisar atau tidak Tetapi Yesus Mengetahui kejahatan Hati mereka Ia lalu berkata Mengapa kamu mencobai aku Hai orang-orang punafik Tunjukkanlah kepada aku Mata uang untuk pajak itu Mereka membawa satu dinar Kepada Yesus Yesus pun bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini Jawab mereka Gambar dan tulisan kaisar Lalu Tata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar Dan kepada alam Apa yang wajib kamu berikan Kepada alam Bapak ibu sedara dan sedari Umat Tuhan Ia terkasih Kita baru mendengarkan Bancang Intil Ia sangat terkenal Kita Sungguh mengenal dengan baik Alur cerita Dari Bancang Intil tadi Tapi saya akan mulai begini Bahwa di dalam Konteks Intil Kita sering membaca dan Mendengar Tentang orang-orang parisi Yang Selalu mencari kesalahan Dari apa yang dilakukan oleh Yesus Dengan demikian Mereka mendapatkan alasan Untuk Menyerahkan Yesus Kepengambilan Mari sedikit kita melihat Siapa itu orang-orang parisi Supaya kita mengerti Bisa jadi Kita hanya tahu Parisi dan titik Tidak ingin tahu Lawang itu parisi Bukan punggung Terpujilah nama Tuhan Mulai sekarang Sampai selama-lamanya Marilah berdoa Allah yang maha kuasa Kami memuliakan Dikau Karena engkau telah berbuat Yang besar Kepada Santa Maria Di dalam dia Kami melihat Betapa karya belas kasihan Untuk kami Sedilah memberkati Patung Maria Yang akan tetap mengingatkan kami Bahwa Santa Maria Bunda Kristus Adalah juga Bunda kami Dan bahwa kami Boleh memohon Bantuannya Dalam tiap Kesusahan kami Semoga kami Seperti Maria Mengikuti Yesus Dan gelap Mencapai persentuan Dengan dia Untuk selama-lamanya Kami mohon ini Dengan perantaran Kristus Tuhan kami Amen Mari bersama Kita berdoa Salam Maria Bunda Ramah Tuhan Terpujilah Engkau Di antara Waduda Dan terpujilah Tuhan Bungu Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah Kami yang berdosa Sekarang Dan waktu Kami mati Amin Terpujilah Kami yang berdosa Terpujilah Tuhan Di dirimut Tuhan 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 Terpujilah Di antara Dan Terpujilah Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.